Oke guys, begini cara mengisi aquarium di atas kulam, kulam seperti ini Mengisi air maksudnya secara manual kalau ngeblur Caranya begini, disedot kayak gini Butuh tenaga yang ekstra, ini soalnya lumayan berat Jangan lupa ini dikasih gabus, gabus bekas wadah pipi, wadah elektronik Nah nanti itu ikannya pada naik situ bermain-main itu sudah ada satu Gantian perang Bukan disebulkan, disedot guys, disebulkan banyu ini Kok bisa, ayo memang takdirimu Nah nanti setelah selesai mengisi airnya, kita coba kasih makan biar ikannya naik Ganti personil, sudah tidak kuat Masa abut guys Aku kok gak percaya Ini perlahan ini naik Sedot, terus naik Masa abu Setelah disebulkan, nanti gelong airnya Kita percaya toh, buktikan nanti Kurang sidik Kurang sidik 25 cm Yuk ketok lah guraminya ini guys ada bengong mas lampunya buat dinyalain biar sudah biar bersih biar cernih gini kan enak dipandang tidak dari tadi penontonnya kecewa tadi kita ketemu ya guys gitu api api masak api jernih sekali ini koi anak-anak yang dewasa ngumpul disana koi nya beserta baru yang lebih lupu dimana lupu gilutkan gini oke condok prasok guru oke ini hampir penuh guys kurang sedikit saja wak sebul se sebul yo asad lah orang muda kok ini disebul yo apa kalau disebul gini guys kelong airnya gilu ini disebul ditiup katanya kalau disebut kok naik kalau disebul kok turun ayo dia rasa memut panjang guduk wow cantik sekali nah bagi kalian yang pengen memelihara ikan di gulam seperti ini dan bagaimana caranya membuat akwariumnya silahkan komen di bawah nanti tak kasih tau oke tampilan baru guys yang oke di bawah ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati